Intro Hai, aku Sarah. Welcome to Routine and this is my daily routine. Intro Pagi hari biasanya aku bangun tidur, cek HP, terus nyapa suami aku dulu, baru lanjut bangun sarapan mungkin dan lakukan aktivitas. Utilitas aku di pagi hari itu biasanya sarapan main sama Olaf ngopi. Biasanya aku bangun pagi ngopi guys setiap hari. Aku bisa masak masakan Western biasanya, jadi kalau masakan Western tuh macem-macem. Kalau masakan Indonesia, aku sukanya masak Mwoku. Aku bisa masak sejak kecil, karena dulu aku masakin adek-adek aku nasi goreng dan menu-menu lainnya yang gampang. Yang ngajarin aku masak, Daddy aku dan Mami aku, dua-duanya jago masak. Hal baik yang bisa dilakukan di pagi hari, mungkin meditasi, menenangkan diri kalau aku suka main sama anjing aku, Olaf. Itu hal baik. Aku kesibukannya itu juggling bisnis aku, yaitu Alana Beauty Bar. Jadi biasanya kalau siang itu aku langsung on WhatsApp dan langsung ngurusin operasional klinik salon aku. Utilitas aku di siang hari pertama pasti ngopi dulu. Aku sebelum kerja tuh harus ngopi. Terus abis itu aku cek WhatsApp, cek Instagram untuk cek operasional di Alana Beauty Bar udah jalan atau belum. Terus biasanya juga aku lanjutin kalau Alana operational udah berjalan, aku lanjutin dengan kerjain endorsement. Kalau nggak main Instagram, siapa orang-orang di Instagram. Aku semangat menjalani hari-hari karena aku punya cita-cita yang belum tercapai. Aku biasanya bad mood seharian kalau misalnya ada sesuatu yang nggak terlaksana. Misalnya kayak belum ngerjain apa, atau misalnya aku pagi-pagi dibangunin kaget, itu biasanya bikin bad mood. Kehidupan aku sebagai seorang istri pasti yang pertama ngurus suami ya, ngurus kebutuhan dia. Kalau dia butuh laundry, dia butuh jahit baju, dia butuh mau makan apa, itu aku ngurus dia dulu. Suami aku namanya Diska Resha. Adik aku namanya Thomas dan Michael, kakak aku namanya Richard. Semuanya Gibson, secuali Diska. Aku punya peliharaan di rumah namanya Olaf. Kalau Olaf itu anjing hadiah dari Diska waktu kita pacaran. Terus aku juga punya anjing-anjing lainnya, Pomeranian. Ada enam di rumah Daddy aku. Kalau Olaf itu jenisnya Samoyed. Kalau anjing-anjing aku yang lainnya ada Buddy, Marley, Max, Lucy, Bella, dan Molly. Itu jenisnya Pomeranian. Yang paling baik diantara peliharaan-peliharaan aku itu Buddy. Kalau misalnya kalian ada yang followers aku dari lama pasti tau Buddy dan Olaf. Yang paling jahil dan gak bisa diem itu Marley. Yang stay dengan aku di rumah sekarang hanya Olaf. Sisanya ada di rumah Daddy aku. Papanya Buddy itu namanya Taki. Aku udah pelihara dari kelas 1 SD sampai aku kelas 3 SMA. Dan dia udah mati. Aku bener-bener sedih banget. Gak bisa kerja, gak mau ngapa-ngapain. Pokoknya terpukul banget waktu Taki mati. Sore hari kalau misalnya kerjaan udah selesai, semuanya udah settle, misalnya masak udah masak. Aku biasanya olahraga berenang. Aku suka banget olahraga berenang. Kalau ada kegiatan, kalau kerjaan, aku biasanya saham manajer aku. Manajer aku ada tiga orang, nah jadi salah satu dari mereka. Di lingkungan pertemanan, ini based on omongan teman-teman aku ya. Aku orangnya reliable atau bisa diandalkan. Jadi kalau misalnya sesi curhat, itu pasti datangnya ke Madame Sarah. Zodiac aku Taurus. Siapa yang Taurus juga? Taurus itu keras kepala, tapi setia. Itu yang paling mencolok. Bener gak yang Taurus di sini? Pasti keras kepala kan? Rutilitas aku di malam hari kalau udah selesai kerja, ini yang paling aku suka adalah Netflix and Chill. Kita nonton film dan santai-santai di rumah. Aku suka banget makan malam. Masakan suami aku diska juga enak banget. Dan dia juga suka banget makan malam. Jadi kita masih makan malam, makan berat. Pokoknya makan semua makanan enak. Sekarang aku seringnya menghabiskan waktu sama suami di rumah sih. Kebanyakan di rumah, karena mungkin kita sering keluar buat kerjaan. Jadi kita lebih sering quality time di rumah. Ngapain aja? Bisa olahraga bareng, nonton, main sama Olaf. Main sama Olaf sih yang paling utama. Aku tidur tuh malam. Aku tidurnya kalong. Jadi jam 12 tidurnya. Kalo suami aku tidur duluan biasanya. Paling jam 11. Kalo engga dia nungguin aku sampe jam 12. Sebelum tidur biasanya kita bercanda-canda. Suami aku tuh orang iseng banget. Jadi sebelum tidur tuh pasti ada aja kelakuan-kelakuan dia ngerjain aku. Entah dia kentutin aku, entah dia ngapain. Pokoknya dikerjain sama diska tuh sering banget. That's all my routine. Bye bye bestie! Bye bye!